Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah seorang peserta pelatihan, Solihan Arief mengaku jika pelatihan ini sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga ke depan tidak ada lagi kesalahan mengenai teknik penyembelihan hewan kurban. Ya, kami dari peserta bimbingan teknis penyembelihan hewan kurban sangat penting sekali, karena kami-kami dari tamir itu boleh dikatakan jagal tahunan. Sehingga kalau kami-kami ini tidak tergina oleh dinas kesehatan hewan, tentunya apa, pasti lain, enggak, enggak, enggak seperti itu, paham seperti ini. Jadi sangat terima kasih. Mudah-mudahan setiap tahun ini terus dilakukan seperti ini. Untuk diketahui di antara ciri-ciri hewan kurban yang sehat adalah tidak mengeluarkan lendir di telinga, tidak ada bekas kotoran di lubang anus, bulu mengkilat, kulit bersih, dan matanya tidak sakit. Selain itu, usia hewan minimal sudah satu tahun untuk kambing dan dua tahun untuk sapi. Selain itu, masyarakat juga harus mewaspadai penyakit kulit pada hewan, karena penyakit tersebut bisa menular pada manusia.